Pelatih PSIS Semarang Sergio Alexandre mengakui pertandingan melawan Bayangkara FC di perempat final Piala Presiden 2022 sangat sulit Tapi pada akhirnya mereka bisa menang dalam duel yang dilangsungkan di Stadion Jatidiri Minggu 3 Juli 2022 tersebut Para pemain PSIS menunjukkan mental yang kuat ketika bertanding dalam duel sengit Mereka bisa unggul melalui adu penalti dengan kedudukan 9-8 Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain saya yang telah bekerja sangat keras Menunjukkan mentalitas yang bagus sehingga bisa maju ke semifinal Kata Alexandre Dalam konferensi persusai pertandingan Sang juru taktik juga memberi apresiasi kepada Bayangkara FC Pada waktu normal, anak asuhnya sempat unggul Tapi kemudian disamakan Tadi lawan juga tampil sangat bagus Tapi pemain saya tadi menunjukkan apa yang mereka bisa sehingga kita menang Tuturnya Pemain PSIS Jonathan Cantilana setuju dengan apa yang dikatakan sang pelatih Bahwa pertandingan melawan Bayangkara FC menjadi keras dan berat Bayangkara tim yang bagus dan tangguh Dan itu terbukti pada laga tadi Pertandingan hasilnya seri Lalu dilanjutkan penalti Para pemain bisa menjaga mentalitas saat laga normal maupun adu penalti Ungkap pemain yang akrab dipanggil Papa Joe tersebut Pada babak semifinal nanti PSIS kembali mendapatkan lawan berat Yakni Arema FC Tim yang juga memiliki sederet pemain bintang dalam skuadnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh